Dua perambok bersenjata api menggasak uang tunai 100 juta rupiah dari tangan seorang pria di Jalan Jatinegara 4, Jakarta Timur, Rabu 13 Juni. Tak hanya itu, pelaku juga menembak kedua tangan korban dan juga mengenai kaki warga sekitar. Asri Sutan, 70 tahun, yang terluka di telapak tangan kiri dan kanan, langsung dilarikan ke rumah sakit primer Jatinegara. Sementara Tarwin, yang pedagang kopi, mengalami luka tebak di kaki kirinya. Saat itu, Asri yang baru saja mengambil uang dari bank mandiri, diduga sudah dibuntuti pelaku. Dan ketika tengah berjalan kaki, pria ini langsung ditabrak pelaku dan ditembak saat berupaya mempertahankan tas berisi uang 100 juta rupiah. Menurut Firdaus, salah seorang saksi, dirinya tak menyangka kalau peristiwa itu adalah perampokan. Dia baru tersadar begitu pelaku menodongkan pistol dan menembakkan ke arah korban. Kejadian tersebut dilaporkan korban ke petugas Polsek Jatinegara. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifat, Postkota TV melaporkan.